Saudara-saudariku, seiman dalam Kristus, dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan hari Raya Minggu Palma. Namun cara kita merayakannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita datang ke gereja paroki bersama-sama memeriahkan hari ini, tetapi hari ini Anda harus berada di rumah. Nah, saat ini seakan-akan Tuhan mau mengatakan, aku alamu tidak hanya tinggal di gedung gereja, tapi saat ini aku berada di rumahmu dan akan menyelamatkan engkau. Maka kita semua jangan pernah merasa sendirian, Tuhan sungguh berada di tengah-tengah kita. Pada hari Minggu Palma, kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Mengapa gereja tidak mengganti kisah sengsara ini dengan kisah yang lain? Biasanya orang lebih suka membicarakan, mewartakan keberhasilan hidupnya daripada kegagalannya. Dan sedapat mungkin kisah-kisah yang buruk disimpan rapat-rapat, jangan sampai orang lain tahu. Tetapi hari ini, gereja tetap dengan penuh keyakinan mewartakan kisah sengsara Tuhan. Tuhan yang kita sembah, kita puji ini, dikisahkan tidak berdaya. Dia menderita dan akhirnya mati di kayu salib. Apa artinya ini semua? Dan mengapa gereja tetap mewartakan ini? Pada saat-saat kita terkena wabah virus corona ini. Gereja mau mengatakan bahwa dalam kisah sengsara Tuhan Yesus itu, tersembunyi kisah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sungguh mencintai, tidak hanya setengah mati, tetapi sampai mati. Inilah yang mau diwartakan oleh gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita lebih banyak mendekar berita-berita sedih. Ini semua gara-gara virus corona yang mendatangkan penyakit, bahkan mendatangkan kematian. Lalu, makna kisah sengsara Tuhan ini bagi kita saat ini apa? Pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang menderita dan Bapak hari ini, mau mengatakan, aku ikut merasakan, ikut menderita bersama kamu, bahkan ikut mati bersama kamu. Tetapi, segera setelah ini, akan ada kebang kita. Dia akan mengubah berita buruk, menjadi berita yang mengembirakan. Kisah sengsara, kita akan diubah menjadi kisah kemuliaan hidup kita. Setelah ini, kita sungguh yakin dan berharap, hidup kita jauh lebih baik, hidup kita jauh lebih benar, hidup kita jauh lebih mulia. Karena wabah ini, sungguh-sungguh memurnikan, menguduskan hidup kita seluruh dunia. Seakan-akan saat ini, kita semua seluruh dunia diajak untuk bertobat, untuk berubah, dengan pula hidup yang baru. Melalui virus ini, cara kita berpikir, cara kita bersikap dan bertindak, diubah. Sehingga hidup kita, menjadi lebih baik, dan lebih benar. Para saudaraku yang terkasih, semoga daun palma, yang akan kita pasang pada salib di rumah, makin meneguhkan iman kita, bahwa di balik kisah sengsara kita saat ini, tersempunyi kisah kasih Tuhan, tanpa batas kepada kita, kepada keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ikut merasakan penderitaan kita saat ini, dan juga ikut merasakan, kematian saudara-saudari kita, karena virus ini. Percayalah, wabah ini, masih dalam kendali Tuhan. Amin.